Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar materi kelas 5 Tentang perlawanan terhadap pemerintah kolonial Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Sahabat cerdas Menjelang kedatangan bangsa Eropa Masyarakat di wilayah Nusantara Hidup dengan tentram di bawah kekuasaan Raja-Raja Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia Mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia Namun lama-kelamaan Rakyat Indonesia mengandakan perlawanan Karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu Mulai terkuat dan diketahui oleh bangsa Indonesia Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia Disebabkan orang-orang Barat Ingin memaksakan monopoli perdagangan Dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia Peristiwa perlawanan terhadap Portugis Pertama di daerah Aceh Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 Terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis Dan pedagang di Nusantara Portugis ingin selalu menguasai perdagangan Maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut Sultan Ali Mung Hayat Shah berhasil membebaskan Aceh Dari upaya penguasaan bangsa Portugis Sultan Alauddin Riayat Shah berhasil menentang dan mengusir Portugis Yang bersukutu dengan Johor Dan perlawanan dari Sultan Iskandar Muda Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis Adalah Sultan Iskandar Muda Pada tahun 1615 dan 1629 Sultan Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka Selanjutnya perlawanan di Ternate Pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat Dan diizinkan mendirikan benteng Namun lama kelamaan Rakyat Ternate mengadakan perlawanan Karena Portugis serakah Ikut campur dalam pemerintahan Membenci agama rakyat Ternate Dan bersikap sewenang-wenang Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun Bersatu dengan Tidori melawan Portugis Sehingga Portugis terdesak Pada waktu terdesak Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka Dipimpin oleh Antony Galvo Sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku Pada tahun 1565 Rakyat Ternate bangkit kembali Di bawah pimpinan Sultan Hairun Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun Tetapi rakyat bangkit Untuk melawan Portugis Dan berhasil membebaskan Sultan Hairun Dan tawanan lainnya Akan tetapi Portugis melakukan tindakan licik Dengan mengajak Sultan Hairun berunding Dalam perundingan Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh Perlawanan rakyat Ternate Dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'buloh Atau Putra Sultan Hairun Pada tahun 1574 Benteng Portugis dapat direbut Kemudian Portugis menyingkir ke itu Dan akhirnya menguasai dan menetap Di timur-timur Sampai tahun 1975 Selanjutnya Peristiwa perlawanan terhadap Belanda Berikut ini Beberapa tokoh dari beberapa daerah Yang memimpin perlawanan terhadap Belanda Si Singa Mangraja dari Sumatera Utara Sultan Ageng Tirta Yasa dari Banten Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta Silas Papare dari Papua Sultan Hasanuddin dari Makassar Pangeran Antasari dari Banjarmasin Kalimantan Selatan Dan Patimura dari Maluku Sahabat cerdas Perlawanan terhadap para penjajah Di berbagai daerah Banyak mengalami kegagalan Salah satu sebabnya Adalah perlawanan yang dilakukan Masih bersifat kedaerahan Dan secara sendiri-sendiri Dengan demikian Perlawanan itu tidak akan kuat Dan mudah diadu domba oleh penjajah Demikian tadi sahabat cerdas Pembelajaran kita tentang Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih telah menonton